Solusi yang dapat mengontrol darah tinggi selain obat-obatan. Apa ya? Halo Besi, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini, aku mau bahas tentang vitamin dan mineral yang dapat membantu untuk mengontrol darah tinggi. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi salah satu faktor resiko penyakit jantung. Nah, definisi dari tekanan darah tinggi ini adalah ketika angka atas tekanan darah sistolik mencapai 130 mm air rasa atau lebih dan angka bawah atau tekanan darah diastolik melebihi 80 mm air rasa. Kamu dapat menurunkan tekanan darah kamu dan mengurangi resiko penyakit jantung dengan mengubah gaya hidup dan asupan makanan. Nah, diet makanan yang kaya akan kalium dan magnesium dalam diet kamu dapat membantu menurunkan tekanan darah. Nah, vitamin dan mineral yang dapat menurunkan tekanan darah. Vitamin dan mineral yang pertama adalah kalium. Kalium dapat menurunkan tekanan darah dengan menyembangkan efek natrium atau garam dalam tubuh. Konsumsi natrium yang berlebihan dalam makanan dapat mengakibatkan penumpukan air dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah. Nah, kalium ini membantu dalam mengeluarkan natrium melalui proses pembuangan melalui ginjal. Selain itu, kalium juga memiliki dampak pada fungsi otot termasuk otot dalam dinding pembuluh darah. Ketika tingkat kalium mencukupi di dalam tubuh kita, maka pembuluh darah dapat lebih relaks dan tekanan darah akan kembali normal. Nah, berikut contoh makanan tinggi kalium seperti pisang, alpukat, kemangka, susu, dan berbagai sayuran hijau dan ikan laut. Yang kedua adalah magnesium. Magnesium diperlukan sebagai cofaktor atau aktivator enzim untuk lebih dari 300 reaksi metabolik yang esensial. Selain itu, magnesium ini dapat membantu mengatur ratusan sistem tubuh termasuk tekanan darah, gula darah, dan fungsi otot serta sara. Magnesium merupakan inhibitor dari kontraksi otot polos pengguluh darah dan berperan dalam pengaturan tekanan darah sebagai fasodulator. Kekurangan magnesium ini menyebabkan penyempitan dinding arteri dan kapiler dan menjadi penyebab kejadian hipertensi. Magnesium terdapat pada dark coklat, pisang, sayuran hijau, ikan, tahu, dan avokado. Yang ketiga adalah vitamin D. Vitamin D memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh termasuk pengaturan keseimbangan kalsium dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Vitamin D ini juga berfungsi menjaga lapisan pembuluh darah tetap lentur dan sehat. Nah, jika kamu memiliki kadar vitamin D yang rendah, maka pembuluh darah kamu dapat menjadi kaku. Hal ini bisa membuat aliran darah menjadi lebih sulit. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dapat berhubungan dengan peningkatan resiko darah tinggi. Nah, selain dari sinar matahari, vitamin D ini bisa kita temukan pada ikan salmon, sarden, tuna, telur, jamur, dan susu. Yang keempat adalah vitamin B. Vitamin B kompleks terutama vitamin B6, B9, atau asam polat, dan B12 dapat membantu menjaga tekanan darah yang stabil. Vitamin-vitamin ini mempengaruhi tingkat homocysteine di dalam tubuh yang jika tinggi dapat meningkatkan resiko masalah kardifes kolat, termasuk hipertensi, yang pada akhirnya dapat menurunkan atau mempertahankan tekanan darah yang stabil. Pada satu penelitian, orang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung asam polat, vitamin D6, dan vitamin B12 cenderung memiliki resiko lebih rendah untuk mengalami tekanan darah tinggi. Vitamin D yang terdapat pada makanan seperti ikan, hati hewani, daging sayuran, dan buah-buahan. Yang kelima adalah omega-3. Dua jenis omega-3 yang paling sering diteliti dalam hubungannya dengan tekanan darah adalah EPA dan DHA yang dapat ditemukan dalam minyak ikan. Pada penelitian telah menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi EPA dan DHA ini dalam dosis 3 gram dapat membantu menurunkan tekanan darah, terutama pada orang dengan tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Selain itu, beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa omega-3 ini dapat membantu menurunkan tekanan darah. Makanan yang mengandung omega-3 terdapat dalam salmon, makarel, cheese seed, laksid, dan telur. Yang keenam adalah koenzim Q10 atau COQ10 yang juga dikenal dengan ubiquinone, yaitu senyawa yang ada dalam tubuh manusia yang berperan dalam produksi adenosine tripefat atau ATP, yaitu merupakan sumber utama energi bagi sel-sel tubuh. Selain itu, COQ10 ini memiliki sifat antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, kerusakan oksidatif ini dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, misalnya termasuk diabetes dan penyakit jantung dan sejumlah penyakit kronis lainnya. COQ10 ini terdapat pada hati dan jantung hewani, bayam, daging sapi, dan daging ayam. Yang ketujuh adalah kalsium. Asupan kalsium yang cukup dapat menurunkan reabsorpsi natrium pada ginjal yang dapat menurunkan aktivitas sistem renin aniotensin dan mencegah vasokonstriksi melalui penghambatan sekresi hormon paratiroid dan sintesis kalsitriol. Beberapa penelitian menunjukkan pemberian kalsium pada wanita hamil terbukti menurunkan tekanan darah. Ada juga penelitian lain di mana asupan kalsium yang cukup dapat berhubungan dengan tekanan darah yang lebih rendah. Kemudian, yang kedelapan adalah vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan yang dapat membantu melindungi pemburu darah dari kerusakan oksidatif. Oksidasi dapat merusak dinding pemburu darah dan menyebabkan peradangan hal ini dapat mempengaruhi tekanan darah. Nah, vitamin C ini dapat berperan sebagai diuretik mengakibatkan ginjal mengeluarkan lebih banyak natrium dan air dari tubuh sehingga pada airnya dapat membantu relaksasi dinding pemburu darah dan menurunkan tekanan darah. Nah, demikian video penjelasan tentang beberapa jenis vitamin dan mineral yang dapat membantu mengontrol darah tinggi. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!